Intro Oke, kembali lagi bersama kami di channel Teori Animator Vuvuler Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang keluarga Naruto yang kerasukan klan Utsutsuki Dimana ada Buruto yang kerasukan Momoshiki, Himawari yang kerasukan Kaguya, dan Naruto yang kerasukan Asura Utsutsuki dan juga Biju ekor 9 Kiwi Sebelum lanjut pembahasan, alangkah baiknya jika kalian mengklik tombol like dan subscribe agar kami lebih semangat lagi dalam membuat video menarik lainnya Ada hal menarik nih guys, yang terjadi di manga Buruto Chapter 43 yang baru rilis malam tadi Dimana disini sebuah opini yang sering terdengar ternyata memang benar terjadi Kita pasti sering mendengar bahwa segel karma adalah wadah bagi seorang Utsutsuki untuk memindahkan jiwa atau cakranya kepada tubuh baru sebelum kematiannya Sehingga seorang Utsutsuki ini bisa dibilang bisa hidup abadi Dan ini pernah dilakukan oleh dua Utsutsuki yaitu Momoshiki dan Ishiki Dan ternyata info ini benar Dalam Buruto Chapter 43 terbukti Momoshiki mengambil alih tubuh Buruto Ini menandakan bahwa Momoshiki masih hidup Ya walaupun dia masih berupa cakra atau jiwa yang bisa mengambil alih tubuh Buruto Jika kita lihat lagi, yang dilakukan oleh Momoshiki ini mirip dengan Orochimaru Dimana dia meletakkan sebagian jiwanya ke dalam tubuh orang lain berupa segel Namun bedanya, jika segel karma bisa membuat Momoshiki merasuki tubuh Buruto dan mengambil alih tubuhnya Segal kutukan Orochimaru hanya benar-benar menjadi wadah bagi sebagian diri Orochimaru saja Dan tidak bisa merasuki tubuh wadahnya Itupun Orochimaru akan benar-benar bisa bangkit saat tubuh wadahnya melemah Atau dipanggil dari luar menggunakan segel pembalik Seperti yang dilakukan Sasuke kepada segel kutukan Anko Nah sadarkah kalian, jika hal yang dialami Buruto ini juga pernah terjadi kepada adiknya yaitu Himawari Dan juga ayahnya yaitu Naruto Dan ini dia, pembahasan mengenai 3 anggota keluarga Naruto yang kerasukan Utsutsuki Yaitu, ada Buruto, Himawari, dan Naruto itu sendiri Check this out! Nomor 1, Buruto Kerasukan Momoshiki Mungkin kejadian Buruto kerasukan oleh Momoshiki ini adalah suatu hal yang sangat dinantikan oleh para fans Buruto Awal kejadian Buruto dirasuki Momoshiki ini adalah Saat Buruto dalam keadaan sangat berbahaya Dimana Buruto hendak dipukul Buru yang mungkin bisa membuat Buruto tewas Tapi, tiba-tiba saja Buruto malah menghilang dan ternyata dia malayang di udara dengan aura biru Layaknya seorang super saya Awalnya, kami kira Buruto yang marah berubah menggunakan sel karmanya hingga menumbuhkan tanduk Namun, ternyata itu adalah Momoshiki Momoshiki menyelamatkan wadahnya yaitu Buruto dari kehancuran Karena jika Buruto mati, otomatis Momoshiki juga ikut musnah Jika kalian sudah membaca manga Buruto chapter 43 Disitu terlihat jelas saat Buruto berubah Dia berbicara sangat sombong layaknya dewa Karena saat itu tubuh Buruto memang sedang dikendalikan oleh Momoshiki Disini ada fakta baru lagi nih tentang segel karma Dimana segel karma Buruto sepertinya tidak meningkatkan jumlah chakra Dengan menyerap energi alam seperti segel kutukan Orochimaru Saat bertarung melawan Itachi Sasuke dalam mode segel kutukan memiliki penambahan chakra yang sebenarnya adalah sebuah senjutsu Karena segel kutukan yang dibuat oleh Orochimaru berasal dari segel kutukan Yugo Saat mode ini, memang Sasuke memiliki batas chakra pula Sama seperti sage mode Namun disini Sasuke banyak mengeluarkan jutsu yang menguras chakra seperti membuat kirin Berbeda dengan Buruto, saat dalam mode segel karma ini Dia baru beberapa kali saja menendang Boro Namun sudah kehabisan chakra Mungkinkah saat Buruto mengaktifkan segel karmanya Segel itu memang menyerap energi alam Lalu karena tendangan super dengan jubah chakranya sangat mengurus chakra Chakra senjutsu yang ada di dalam segel karma Buruto jadi habis Atau bisa juga saat segel karma Buruto aktif Segel karma itu tidak memberi penambahan chakra Dan hanya bisa memaksimalkan penggunaan chakra Buruto Saat mengetahui chakra Buruto habis Lalu Momoshiki menyerap chakra dari Naruto yang memiliki chakra melimpah karena ada Kyuubi di dalamnya Lalu Momoshiki menggunakan teknik andalan Buruto yaitu Rasengan dalam skala daya rusak sangat besar Dan langsung membuat Boro jadi musnah Setelah mengalahkan Buruto Momoshiki sempat mengatakan sesuatu Yaitu Tidak, tidak, masih belum Bocah bermata Biruku Masih jauh saat kau akan kehilangan semuanya Nah dari Momoshiki yang merasuki Buruto ini Muncul dua buah pertanyaan yang bisa kita diskusikan di kolom komentar video ini nantinya ya Yang pertama, kenapa Buruto dalam mode segel karma sampai kehabisan chakra dan terpaksa menyerap chakra milik Naruto Padahal, Buruto hanya menggunakan pukulan dan tendangan dalam melawan Buruto Jadi, apakah segel karma Buruto ini tidak menyerap energi alam seperti segel kutukan saat diaktifkan Dan hanya mengandalkan chakra yang tersimpan di dalam segel karma itu saja? Pertanyaan yang kedua Apa maksud dari perkataan Momoshiki tentang tidak masih belum bocah bermata Biruku kehilangan semuanya? Apakah yang dimaksud Momoshiki adalah tentang kekuatan segel karma yang sesungguhnya akan bangkit Jika Buruto telah kehilangan segalanya sama seperti membangkitkan Mangenkyu Saringan? Tulis jawaban kalian di kolom komentar di bawah ya Karena komentar yang paling menarik akan kami kasih pin Dan menjadi komentar teratas yang akan menjadi bahan diskusi nantinya Nomor 2 Himawari Kerasukan Kaguya Bukan hanya Buruto dan Naruto saja yang bisa dirasuki oleh makhluk lain Ternyata Himawari juga bisa kerasukan loh Belum diketahui jelas apa yang merasuki Himawari ini Karena setiap dia mengaktifkan Byakugan, dia selalu seperti tidak sadar dan mendadak menjadi kuat Seperti saat Himawari mengamuk dan membuat Naruto yang hendak dilantik menjadi Hokage malah pingsan Terkena pukulan Himawari Bahkan serangan Himawari ini juga membuat Kurama terkena dampaknya juga Dan membuat Kurama saat melihat Himawari sedikit agak trauma Dan yang terlihat sangat aneh lagi adalah Saat di dalam Buruto episode 126 Dimana Himawari menghancurkan tumpukan sampah dan meloncat sangat tinggi Saat mengaktifkan Byakugan Tapi saat dia sadar dia seperti tidak tahu apa yang terjadi sebelumnya pada dirinya sendiri Dan ini jelas bahwa Himawari sedang kerasukan Ada dua kemungkinan yang terjadi kepada Himawari ini Yang pertama, mungkin Himawari tidak bisa mengontrol kekuatan Byakugan Dan malah dia yang dikendalikan oleh Byakugan itu Yang kedua, mungkin saja Himawari sedang dirasuki sedikit dari jiwa atau cakra Kaguya Karena jangan lupa Himawari adalah titisan Kaguya Tidak seperti Buruto yang lebih mirip ayahnya yang adalah keturunan Hagoromo Himawari lebih mirip dengan ibunya yang adalah keturunan Hamura Memang Hagoromo lebih kuat daripada Hamura Namun, kalian jangan lupa bahwa Hamura adalah anak Kaguya yang sangat mirip dengannya Memiliki darah campuran antara keturunan Hagoromo dari Naruto Dan keturunan Hamura dari Hinata Ini bisa saja jadi membentuk cakra Kaguya Ya, walaupun itu hanya sedikit saja Walaupun hanya sedikit, tetap itu adalah cakra dan jiwa milik Kaguya Sang pemilik semua cakra di bumi Jadi, bagaimana nih menurut kalian? Kerasukan apakah Himawari ini sehingga saat dia mengaktifkan Byakugan Dia selalu tidak sadarkan diri dan mendadak sangat kuat Karena jika kita lihat-lihat lagi Para pemilik Byakugan tidak pernah mengalami hal seperti Himawari ini Bahkan Ao yang bukan pemilik asli dari Byakugan sekalipun Uniknya lagi, mata Byakugan Himawari ini memang spesial Karena hanya mata Himawari yang dari mata biru normal bisa berubah menjadi Byakugan Dan saat dinonaktifkan bisa kembali menjadi mata biru biasa Apa mungkin juga ya, Himawari memiliki dua kepribadian ya Yang satu berkepribadian kalem Dan yang satunya lagi berkepribadian galak serta mata Byakugan Nomor 3 Naruto Kerasukan Utsutsuki dan Makhluk Lain Nah, jika dua anaknya tadi dirasuki oleh Utsutsuki Murni Kali ini ada Naruto yang dirasuki banyak makhluk Kerasukan di dunia Naruto berbeda dengan di dunia nyata ya Dimana di dunia Naruto tidak dirasuki oleh makhluk astral seperti Jin Melainkan dirasuki oleh cakra yang berupa jiwa Naruto banyak dirasuki macam-macam makhluk seperti Biju, Manusia, dan Utsutsuki Nah, penasaran kan kalian siapa saja yang pernah merasuki Naruto ini? Yang pertama ada Kyuubi Kyuubi adalah Biju yang ada di dalam tubuh Naruto Saat Naruto marah, Kyuubi akan mengambil alih tubuhnya Yang merubahnya menjadi sosok mirip rubah dengan jubah cakra Tapi saat Naruto sudah berteman dengan Kyuubi itu Tubuh Naruto juga masih bisa diambil alih oleh Kyuubi Namun kali ini sudah seizin oleh Naruto Yang kedua ada kedua orang tuanya Naruto Saat Minato menyegel Kyuubi di tubuh Naruto dengan Hakepuin Minato menyisipkan cakra dirinya dan Kushina untuk membantu Naruto Untuk cakra Minato akan berfungsi memperbaiki segel Naruto saat segel itu rusak Dan sebenarnya saat itu cakra Minato merasuki Naruto lalu memperbaiki segelnya Nah untuk cakra Kushina akan merasuki Naruto saat dia ingin mengendalikan Kyuubi Dan disini jelas terlihat cakra Kushina muncul dengan bentuk rantai khas klan Uzumaki Nah selanjutnya ada cakra Asura Tidak seperti tiga orang sebelumnya yang bisa menggunakan tubuh Naruto Kali ini Asura merasuki Naruto sebagai reinkarnasi dirinya Untuk menghentikan reinkarnasi sang kakak Indra yaitu Sasuke Saat Naruto bertemu Riku Dusenin Jelas terlihat bahwa ada cakra dan jiwa Asura di dalam tubuh Naruto Makanya Naruto sangat mirip dengan Asura dari segi perilaku maupun Jutsu Selanjutnya ada para biju Saat perang dunia Shinobi keempat Naruto mendapat cakra dari sembilan biju di tubuhnya Dan para sembilan biju ini bisa berkomunikasi dengan Naruto Bahkan memberikan cakra berupa Jutsu elemen khusus Seperti Lava Yonbi Sukaku dengan Pasir Dan Gelumbung Rokobi Nah yang terakhir ada Urashiki Utsutsuki Saat Urashiki pergi ke masa lalu Ia tewas di tangan Naruto dan Buruto Buruto sudah memiliki segel karma dari Momoshiki Jadi apa mungkin Naruto lah yang mendapatkan segel karma dari Urashiki ini Jika Naruto memiliki segel karma Urashiki Jelas Naruto pada suatu momen tertentu Bisa merasuki tubuh Naruto sama seperti Buruto yang dirasuki Momoshiki Tapi kayaknya enggak deh Ya karena di dalam tubuh Naruto sudah ada Kyuubi Dan sudah pasti Kyuubi tidak akan mau berbagi ruang dengan Urashiki Nah itulah pembahasan kami mengenai keluarga Naruto yang kerasukan klan Utsutsuki Jadi bagaimana menurut kalian kerasukan apakah si Himawari itu Jadi dia bisa sampai segalak itu dan bisa membangkitkan Jakugan Tulis jawaban kalian di kolom komentar di bawah ya Terima kasih telah menonton Sampai bertemu lagi di video selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax